Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken telah menegaskan kembali dukungan teguh pemerintah Amerika terhadap apa yang mereka sebut sebagai hak Israel untuk membela diri. Dia pun mengatakan pemerintahan Presiden Joe Biden sangat mendukung tanggapan Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Meskipun ada seruan internasional untuk genjatan senjata dan kekhawatiran mengenai meningkatnya jumlah korban sipil di Gaza, Amerika Serikat telah mengeluarkan deklarasi darurat dua kali dalam beberapa pekan terakhir untuk mengirimkan bom ke Israel tanpa melewati Kongres. Di tubuh Parlemen Amerika Serikat ada juga anggota yang menyerukan di akhirnya perang di Gaza. Dia adalah Liloid Doget, politikus dari Partai Demokrat. Sementara itu Dewan Hubungan Amerika Islam telah meminta warga Amerika Serikat untuk menghubungi senator mereka. Para warga didorong untuk mendesak para pejabat itu menyetujui resolusi legislatif yang akan mengharuskan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat membuat laporan mengenai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel di Gaza. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!